Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Daniel Tertausu, saya Biasa dipanggil Arto, saya mahasiswa pendana dari pendidikan geografi, saya berjualan online dan produk saya yaitu baju kaos yang saya desain sendiri. Kenapa mau buat jualan online? Karena saya sendiri senang desain, jadi saya berpikir bagaimana untuk menghasilkan sebuah produk dari desain itu sendiri, daripada saya cuma menggambar dan selesai di situ, akhirnya saya berpikiran untuk membuat sebuah kaos dan memasarkannya dan memasarkannya itu secara online karena saya sendiri tidak mampu untuk membuka toko secara fisik. Kalau menurut saya kenal-kenal berjualan online tergantung produknya teman-teman sendiri ya, kalau untuk saya, produk saya baju kaos dan biasa ukuran untuk baju kaos itu berbeda, walaupun misalnya untuk L di semua vendor itu akan berbeda, tidak sama ukurannya. Dan itu mungkin jadi satu kendala bagi orang yang membeli, karena harus menyediakan lagi kira-kira pas atau tidak dengan mereka dan suka atau tidak dengan jenis kain yang ada. Dan itu semuanya hanya ada secara online dan mungkin akan jadi satu kendala. Kalau untuk berjualan online sendiri, saya sangat suka karena kita tidak harus mempunyai satu kaos secara fisik untuk bisa memasarkan produk kita, tapi bisa lewat sosial media yang ada. Kalau menurut saya perbedaan untuk berjualan online dan offline, itu juga tergantung produk ya teman-teman. Kalau produk saya, jika berjualan offline, kemungkinan kita butuh suatu toko secara fisik dan itu butuh moral yang sangat besar. Sedangkan kalau jualan online, kita bisa lebih hemat dan terus bisa punya pasar yang lebih luas, bisa memasarkan produk kita kemana saja lewat media sosial yang ada. Kalau menurut saya, kedua metode itu punya tingkat kesulitan masing-masing ya. Kalau online bagi saya, kalau suatu produk bagi saya harus memiliki alasan kenapa orang harus membeli produk itu. Nah, kalau Anda menjual secara online, kalau produk saya seperti baju kaos punya kesulitan, ya karena orang membeli tapi akan berpikir kira-kira baju yang mereka beli itu sesuai dengan ukuran badan mereka atau tidak. Nah, itu punya kesulitan sendiri. Terus kalau berjualan secara offline, mungkin akan kesulitan karena orang pasti akan memilih-milih. Ini pas tidak, ini bagus atau tidak, ini kira-kira matching atau tidak, dan lain-lain sih. Kalau secara gaya di pesan, menurut saya masing-masing punya tingkat kesulitan sendiri-sendiri. Kalau menurut saya, pesan atau kesan dan saran yang bisa saya berikan kepada teman-teman yang mau berjualan online maupun offline, teman-teman harus terlebih dahulu punya satu produk. Apa yang mau teman-teman jual? Dan produk itu kira-kira dibutuhkan oleh orang atau tidak. Jadi teman-teman perlu melakukan riset dulu, kira-kira sudah berapa banyak orang yang menjual. Jadi jangan-jangan teman-teman berjual, tapi akhirnya ya tidak laku juga. Selamat malam. Jangan-jangan teman-teman berjualan online, sedikit cerita, waktu kita dihubur semester 4 hingga semester 5, kita di rumah saja. Dan kita sendiri kasih uangnya yang salah sekali oleh orang tua. Nah, di situ kita berpikir, apa yang kita punya dan apa yang bisa kita buat untuk menghasilkan uang? Nah, kita punya Facebook, kita punya WhatsApp. Nah, dari YouTube media, apa yang bisa kita buat untuk menghasilkan uang? Waktu itu kita ingat, beberapa bulan sebelumnya, PKC-nya kita itu skripsi dan kita kasih banyak snek. Nah, kita mulai berpikir, ini ini sepertinya bisa nih untuk menjadikan induk usaha. Jadi, kita mulai searching di Google, kemudian di YouTube, tutorialnya, dan ternyata kita lebih tertarik ke pembuatan pasiennya. Nah, di situ kita mulai tertarik untuk buat. Dan kita tanya kenapa? Karena kita rasa barang yang kita jual ini, selain pasarnya itu masih suaranya sangat tepat sekali, jika kita berjalan secara online. Nah, juga selain mudah dan murah, hanya dengan menggunakan paket data, kita sudah bisa jual produknya kita. Nah, kalau ditanya apakah yang ada dalam perjualan online, kalau berbicara tentang online kan berkaitan dengan paket data atau sedapnya jaringan Wifi. Kendala dari beta secara pribadi dalam berjualan paket mulai. Kita itu saat ada orderan, kemudian bersamaan dengan paket data yang habis, atau aktif orderan tersebut terlewatkan. Nah, di sini kita belajar bahwa kalau kita mau belajar jualan secara online, kita harus dikulasi untuk punya paket data atau sedapnya jaringan Wifi yang mendukung. Kemudian, beta sebagai mahasiswa yang berjualan, pastinya punya waktu kuliah, jam kuliah. Jika ada orderan yang mendetak, tapi itu dibutuhkan, bersamaan dengan jam kuliah, otomatis, orderan tersebut juga terlewatkan. Nah, kemudian, beta juga sudah ada, beta bukan beta sendiri yang jualan, paket bunga, ada orang lain di luar sana yang juga jualan. Maka, beta harus punya level setelah sendiri, supaya orang lain bisa dan bertarik dengan jurusnya beta. Jadi, beta telah akan pengantara. Nah, kendala sejauh ini yang beta temui, beta sudah ada dalam perjalanan untuk pengantara, tiba-tiba di-cancel, itu hal yang paling penting. Kita akan bisa menemui. Kalau kita yang suka jauh berjualan online, juga karena hanya dalam membutuhkan paket data, beta sudah bisa berjualan, dan harus punya tempat yang letak. Kemudian, siasanya langsung, dapat menyerjakan pertemanan juga semakin meluas. Karena, contoh sejauhnya, beta dan kakaknya beta ini, pilih di beda universitas. Nah, saat beta posting, dan katanya beta bagikan postingan bahwa kumumannya beta, di situ teman-temannya tertarik. Nah, secara sendir langsung, nomor-nombor kontak mereka, beta ambil, dan beta berinteraksi dengan mereka. Di situ, beta sudah bangun jaringan perkemanan yang baru. Nah, komunitas beta berdasarkan penjagaan perjualan online, dan dibandingkan penjagaan offline. Karena kita secara pribadi, pernah berjualan secara offline, yaitu turun langsung ke tempat. Disudari itu, karena perdana dari mereka terdiri, dan punya pengaruh, maka saat itu, dengan waktu berjam-jam yang kita habiskan, hanya 2-2 yang laku terjual. Nah, setiap-setiapnya itu, beta foto dan beta posting di media sosial yang kita punya. Ternyata di karya yang sama, dan setara kaya tersebut, dan dilakukan dibandingkan penjagaan secara offline. Nah, komunitas beta berdasarkan penjagaan perjualan online, dan juga dibandingkan penjagaan offline. Karena kita secara pribadi, pernah berjualan secara offline, yaitu turun langsung ke tempat. Nah, sudah disitu, karena perdana dari mereka sendiri, dan punya pengaruh, maka saat itu, dengan waktu berjam-jam yang kita habiskan, hanya 2-2 yang laku terjual. Nah, kisah-kisahnya itu, beta foto dan beta posting di media sosial yang kita punya. Ternyata di karya yang sama, dan setara kaya tersebut, berjualan secara offline. Nah, kalau aku pesan, untuk teman-teman yang mau buat jualan online, kita tahu, kita sudah pernah tahu, satu hal itu dapat berhasil akan sonde, kalau nanti sonde mau coba. Jadi, coba saja dulu, dan setelah coba, tolong konsisten, karena kita percaya, satu hal yang kita kerjakan, dengan maksimal, dan konsisten, nama, dikauh, dan akan terlaksesnya. Sekian dari kita, terima kasih. Shalom, perkenalkan, nama saya Edna Seram Budamania, saya kuliah di Universitas Musa Cendana Kupang, jurusan Bahasa Indonesia. Saya menjual beberapa cemilan masak pandemi, yang pertama ada stick ubi unu, yang kedua ada stick keju, yang ketiga ada stick bayam, yang keempat ada broniskopik, yang kelima ada baby doner. Kenapa mau berjualan online? Karena di masa pandemi COVID kemarin, media online merupakan media, yang paling strategis, untuk berjualan. Nah, disitulah saya melihat, ada peluang untuk saya, memulai bisnis online. Karena, masa pandemi kemarin, pembukaan media sosial, orang-orang sangat menyenangkan. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena, saya memulai berjualan online, waktu itu, sejak masa pandemi. kendala yang saya alami, dalam berjualan online, yang pertama, saya mengalami kesulitan, untuk mencari lokasi pemesan. seperti kita ketahui bersama, kalau berjualan online kan, pemasarannya luas. Sehingga, ada beberapa tempat, yang tidak pernah saya ketahui. Nah, disitu, saya mengalami kesulitan, untuk mencari titik lokasi sistem pesan. Yang berikut, saya juga mengalami kesulitan, kendaraan. Karena, saya tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga saya harus menyesuaikan, waktu, dari, pemilih kendaraan, ya saudara saya sendiri, untuk mengantar, beberapa pesanan. Apa suka, dalam berjualan online, yang saya, alami, yuk, gitu. Sukanya, dalam berjualan online, yaitu, karena, kita tinggal, stay di depan, tempat kita masing-masing, atau di depan, tempat kita masing-masing, kita tinggal memposting, publikasi, dari produk yang kita jual, dan disitu, kita tinggal pantau, apakah ada yang pesan, atau tidak. Kita tidak membuang-buang tenaga, untuk, berjalan keliling rumah, atau, menyediakan tempat khusus, untuk, menanti, pembeli dari produk yang kita jual. Dan juga, tidak membutuhkan, biaya yang besar, untuk, membuang bangunan khusus, tempat, penjualan produk yang kita akan jual. Lalu, yang berikut, jangkaan pemasarannya pun, lebih luas, dan produk yang kita jual, sesuai, jumlah perusahaan. Kita tidak membuat, banyak, sehingga, tidak ada yang membasis. Perbedaan, penjualan online, dan offline, menurut saya, penjualan online, pemasarannya, lebih luas, promosi barangnya, juga lebih mudah, tidak membutuhkan, tenaga kerja, yang banyak, serta, penggunaan biayanya, lebih rendah. Kalau penjualan offline, kita harus menyediakan, satu tempat khusus, untuk menjual produk, dan juga, kita harus selalu stay, tempat penjualan, jika kita sibuk, maka kita harus, menyewa, satu karyawan khusus, untuk menjaga, toko, atau tempat produk, yang kita jual. Dan pastinya, membutuhkan, pengeluaran biaya, yang lebih besar. Kalau menurut saya, berjualan offline, lebih mudah, karena, kita sendiri, yang mengatur jadwal, ready, dari produk, yang kita jual, yang kita yang mengatur jadwal, dan kita juga, ketika kita membuat produk, kita membuat sesuai jumlah pemesan, sehingga, tidak ada yang kelebihan, dan tidak berhasil. Kalau berhasil, tetapi, kita akan mengalami kerugian. Karena, saya pernah berjualan offline, yaitu, saya membuat produk, kelebihan, sehingga ada yang berhasil, dan saya mengalami kerugian. Kesan dan kesan, yang ini saya sampaikan, buat teman-teman, yang baru, mau memulai, untuk berjualan online, Buatlah produk, yang menginati, banyak orang, dan juga, belajarlah membuat, tampilan publikasi, yang bagus, dan juga, kualitas produk, yang terjamin. Jika teman-teman, membuat publikasi, gambarnya, harus, re-picture, sesuai, produk yang teman-teman, buat sendiri, kalau teman-teman, membuat produk makanan, seperti yang saya buat. Terima kasih.